Tuhan, ajar kami Tuhan mengerti tentang benar dan salah Apakah benar dan salah itu adalah tolak ukur hidup kami Sehingga kami hidup antara benar dan salah Kadang-kadang salah jadi benar dan benar jadi salah Tuhan, berikan pengertian tentang benar dan salah itu Bukan menjadi sesuatu yang pakem atau menjadi rumus hidup Tapi biarlah benar dan salah itu menjadi sesuatu yang luar biasa Buat hidup kami Haleluya, Amen Pagi Bapak-Ibu sekalian, kenapa dunia ini tidak pernah damai? Kenapa kita lihat kalau melihat pertandingan sepak bola Pelatih-pelatih itu ditarget untuk selalu menang Kalau kalah langsung dipecat Mengapa pengacara-pengacara terkenal itu selalu harus menang Kalau kalah tidak laku Mengapa dalam hidup pun kita selalu mengatakan menang dan kalah? Mengapa rumah tangga kita menjadi kacau Karena filosofi menang dan kalah? Apakah benar menang dan kalah itu menjadi suatu rumusan hidup? Sehingga orang selalu dipenuhi dengan kalimat menang dan kalah Itu sudah menjadi logika dasar Cara berpikir kita sedemikian Bapak-Ibu sekalian Menang dan salah akan tidak netral Kalau ada kata nafsu dan kepentingannya Lihat contoh Kadang-kadang karena setiap hari Sisi benar Ada selalu yang menyalahkan Begitu juga sisi yang salah Selalu ada yang membenarkan Jadi pagi hari ini Bapak-Ibu sekalian Kebenarannya adalah Masih layakkah kita untuk benci Dengan semua hal yang tidak berjalan Dengan keinginan kita Atau teman-teman kita Keluarga kita Pagi ini Bapak-Ibu sekalian Saya mau ambil kesimpulan sederhana Belajar menerima kenyataan Yang memang kenyataannya seperti itu Maka mujizat hati terjadi Bagaimana terjadi itu? Kita akan buka di dalam Matius pasal 7 Ayat yang ke 1 dan ke 2 Mengatakan demikian Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai Untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai Untuk mengukur Akan diukurkan Kepadamu Bapak-Ibu sekalian Berapa banyak hidup kita Tidak pernah bahagia Berapa banyak hidup kita Banyak keributan-keributan Bukan berarti keributan itu Menyebabkan kita Hancur Tapi Banyak Menyebabkan kita Mempunyai rumus Benar dan salah Bapak-Ibu sekalian Yesus mengatakan pada pagi ini Bapak-Ibu sekalian dengan jelas Bahwa kita Tidak perlu menghakimi Karena pada saat kita menghakimi Tidak beda jauh kita tunjuk Satu jari ini kan Empat jari menunjuk pada kita Sudah siapkah kita Untuk menunjuk satu jari Empat jari menunjuk pada kita Artinya Selumbar balok di depan kita Itu kadang-kadang Tidak pernah kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian Perhatikan baik-baik Pada saat kita selalu Hidup menang dan kalah Hidup selalu menyalahkan 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 Soalnya kami benar Saya mau tanya Berapa persen orang yang merasa benar Saat ini Hidup benar Itu pertanyaannya Jadi saya sekalian Mari kita banyak belajar bahwa Kadang-kadang di balik kebenaran Itu ada kesalahan Di balik kesalahan Ada kebenaran Koncinya Emosi kita Harus kita jaga Perasaan kita Harus kita Netralkan Karena benar dan salah Itu pengaruh Daripada emosi kita Bagaimana supaya kita Benar-benar Merasa Netral Nah Setelah sekalian Dua ayat itu kita mengatakan bahwa Cukupkan saja Dengan rasa syukur Yang dibenamkan Sampai lubuk Hati terdalam Sehingga yang lainnya Tidak tumbuh Dan berkembang Mengoyak Diri kita yang rapuh ini Itulah yang saya mau katakan Pagi hari ini Biarlah kita mau belajar Untuk Bukan benar dan salah Biarkan kalau kita benar Berikan waktu yang salah Atau Biarlah Kalau kita salah Berikan waktu Untuk kita benar Bukan kita langsung hakimi Benar Salah Benar Salah Benar Salah Sehingga Bapak-Bapak Hidup kita Selalu dipenuhi dengan Filosofi benar dan salah Palimat terakhir dari saya Pada saat Nicholas Copernicus Menemukan Bahwa dunia ini Adalah bulat Saat itu Bapak-Isoal kalian Kebenaran Yang sudah dipakai adalah Dunia ini adalah datar Apa penyebabnya Copernicus ditangkap Dan Copernicus Terus dicercer Bahwa Copernicus Adalah salah Mungkin Bapak-Isoal kalian Copernicus Mengalami hal-hal yang Paling berat dalam hidupnya Tapi perhatikan baik-baik Dunia mengatakan bahwa Sekarang Dunia itu Bukan datar Atau bumi ini Dengan datar Tapi bumi ini Secara astronomi Orang NASA mengatakan Bulat Itulah kebenaran yang tertunda Karena banyak kesalahan-kesalahan Kalau hidup kita Selalu mengatakan Hari ini benar Apakah tahun depan Benar Kalau hari ini Kita mungkin salah Apakah Selalu salah Bapak-Isoal kalian Itulah hidup yang kita Mesti lihat Bahwa Sang waktu Atau Emosi kita Kesabaran berpikir kita Ditentukan Yang Bilman Tuhan mengatakan Tidak perlu kita menghakimi Tidak perlu kita melakukan Sesuatu tindakan Yang jelas Artinya Benar ya benar Salah ya salah Biarlah sang waktu Akan bicara Dan kita Selalu membimbing Kepada hal-hal yang sesuai Dengan selera kita Haleluya Amen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati